Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap Pernah nggak? Waktu kalian sendirian di rumah, kalian mulai menyadari bahwa rumah kita itu mengeluarkan suara-suara yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah sadari Misalnya, suara galon tiba-tiba tengah malam Atau suara pipa Atau suara kayak kaca yang bergetar Dan kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, suara-suara ini tuh secara ilmiah masuk akal banget Ada perubahan suhu, eh suhu Ada perubahan suhu, tentu aja ada beberapa permukaan yang mulai memuai Pokoknya, ini tuh hal yang wajar Tapi, apa yang dialami oleh Adnan agak sedikit berbeda Adnan yang tinggal di salah satu rumah tua di atas bukit, di tempat yang cukup terpencil di Singapura Mendengar suara-suara yang ternyata juga didengar oleh orang lain Dan suara ini meminta tolong Di video kali ini kita akan membahas kisah horor So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap Banyak yang bertanya-tanya, kenapa Adnan masih belum menikah? Usia Adnan sudah 40 tahun Secara fisik, dia menarik Secara pekerjaan, stabil Kepribadiannya luar biasa bagus Bahkan, ibu-ibu di sekitar selalu bilang ke anak-anak mereka Kalian itu belajar yang benar Biar kalian bisa kaya Adnan Itu benar-benar pria yang baik Idaman Sedangkan di kalangan wanita single yang masih muda Adnan juga terkenal Mereka nggak peduli Adnan sudah berusia 40 tahun Yang mereka tahu Adnan benar-benar tipe pria yang sudah jarang ada di muka bumi Kalau bahasa kita mungkin 10 betul Salah satu dari wanita yang mengagumi dan naksir dengan Adnan adalah wanita bernama Kak Jah yang berusia 28 tahun Sejak pertama kali Adnan pindah ke tempat daerah mereka tinggal Kak Jah sudah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Adnan Setiap jam 8 pagi, Kak Jah bakal datang bikin sarapan, beres-beres, bersih-bersih Terus sekitar jam 5 sore, Kak Jah akan pulang setelah selesai memasakkan makan malam untuk Adnan Dan Kak Jah selalu berdoa Berharap suatu hari Adnan bakal sadar bahwa cuma Kak Jah yang memahami dan mengetahui hidupnya Supaya suatu hari Adnan bakal jatuh cinta dengan dia Tapi setelah 5 tahun mencoba, kayaknya usahanya sia-sia Karena Adnan cuma fokus bekerja Adnan bakal pergi kerja sekitar jam 8, jam 9 pagi Terus pulang ke rumahnya malam Bawa kerjaan Lembur lagi Kayak nggak pernah berhenti kerja Dan mungkin ini adalah alasan kenapa Adnan nggak kunjung menikah Dia mungkin nggak sadar juga ada banyak wanita yang sebenarnya suka sama dia Adnan bekerja di salah satu kantor hukum di Jalan Malaka Yang berada di Singapura Memang seorang pekerja keras Suatu hari Adnan pindah ke rumah baru yang terletak di atas bukit Dan 2 bulan setelah pindah ke rumah baru ini Adnan mulai mengalami hal-hal mistis Waktu itu Adnan lanjut kerja di ruang kerjanya yang ada di rumah Jam menunjukkan pukul 2 pagi Adnan masih getol Nulis di atas kertas Sampai akhirnya dia sadar Ada suara ketukan yang sangat pelan Awalnya Adnan diemin aja karena mungkin itu suara rumah Namanya juga rumah lama Tapi lama-lama Adnan ngerasa Suara ketukan ini berasal dari dalam rumah Sedangkan di dalam rumah itu cuma ada dia Adnan berhenti nulis dan dia dengerin secara seksama Dari mana suara ketukan ini berasal? Oh, kayaknya dari pintu utama Jadi Adnan keluar dan dia cek apakah ada tamu di luar yang ngetok Ternyata nggak ada orang Adnan diem lagi, suaranya udah berhenti Jadi Adnan masuk ke dalam ruang kerjanya dan dia nulis lagi Lalu suara ketukan kembali terdengar Suaranya pelan tapi menggema Dan Adnan ngerasa suara ini emang berasal dari dalam rumah Adnan mulai merinding karena dia sendirian Tapi dia juga penasaran dari mana asalnya Karena dia pengen tahu apakah ini suara mistis Atau suara yang memang secara alami terjadi di dalam rumah Adnan keluar dari ruang kerjanya Dan dia sadar suara ini berasal dari dalam dinding yang memisahkan dapur dan ruang kerjanya Dari dalam dinding Yang berarti suara ketukan ini tidak berasal dari manusia dan mungkin dari makhluk halus Adnan mikir, oke mungkin ini suara pipa Mungkin ada penjelasan secara ilmiah kenapa di dalam dindingnya ada suara ketukan Mungkin juga dia terlalu capek Makanya overthinking Adnan masa bodoh Dia masuk lagi ke ruang kerjanya Pengen lanjut kerja biar dia bisa cepat tidur Adnan mulai lanjut nulis lagi Adnan fokus nulis 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 Sampai akhirnya dia lempar penanya sendiri Adnan kaget Karena di kertas yang tadinya dia tulis Muncul tulisan yang enggak dia tulis Adnan gak tahu gimana tulisan ini bisa muncul Tertulis Tolong hancurkan batu bata di dinding ini supaya aku bisa bebas Namaku Mariam binti Muhammad Istri dari Muhammad bin Jafar Aku bersumpah pada tanggal 17 Mei 1933 Suamiku memberi aku kopi yang sudah diracuni Lalu tulisannya berhenti di situ karena Adnan membuang penanya Adnan gak tahu kenapa dia bisa nulis tulisan ini Atau mungkin tulisan ini muncul sendiri dari kertas Adnan pokoknya gak tahu Tapi apa yang dia baca benar-benar di luar nalar Besok paginya waktu Kak Jah datang Dia kaget karena Adnan kelihatan pucat Gak seperti biasanya Kak Jah sempet nanya Kamu kenapa? Tapi Adnan diem aja Seharian Kak Jah kepikiran Kenapa ya Adnan? Apakah sakit? Atau ada sesuatu yang terjadi? Sekitar sore harinya Adnan pulang kerja Dia ngedatengin Kak Jah yang lagi masak di dapur Cik Jah boleh gak duduk sebentar di ruang tamu? Ada yang mau aku omongin Kak Jah langsung deg-degan Kak Adnan mau nembak aku? Apakah ini alasan kenapa dari tadi pagi Adnan bertingkah aneh? Apakah akhirnya semua doa-doa dan usaha aku terjawab? Adnan akhirnya jatuh cinta dengan aku? Kak Jah langsung jalan ke ruang tamu Terus Adnan bilang Duduk Cik Jah Soalnya apa yang bakal aku kasih tahu ke kamu ini penting Dan ceritanya agak panjang Mungkin kamu juga gak bakal percaya Tambah deg-degan lah si Kak Jah tadi Dia percaya dia bener-bener bakal ditembak Tapi bukannya menyatakan cinta Adnan justru menceritakan kisah horor yang dia alami semalam Setelah cerita dari A sampai Z Adnan nanya Gimana Enci? Menurut Enci apa yang harus aku lakuin? Waktu itu Kak Jah kecewa banget Dia kira dia mau ditembak Tahu-taunya cerita horor Jadi Kak Jah cuma bilang Mungkin kamu kecapean kali Aku gak bisa nolong kamu apa-apa Mungkin kamu perlu istirahat Coba deh ambil cuti sehari atau dua hari Mendengar hal ini Adnan diem Oke lah Thank you Cik Malam itu Kak Jah sedih Dia pulang ke rumah dengan rasa kecewa Dan dia mikir Jangan-jangan memang gak ada harapan Untuk dia bisa memenangkan hati Adnan Mungkin salah dia juga sih terlalu berharap Sedangkan di rumah Adnan ngerasa bingung Dia gak mau sendirian di dalam rumah Dia ngerasa gak nyaman Jadi Adnan pergi keluar jalan-jalan ke sekitar Dan dia duduk di salah satu coffee shop yang ada disitu Dari belakang Adnan ditegur oleh seorang pria Yang ternyata temen namanya Temennya ini bernama Ahmad Mereka mulai ngobrol tuh Terus Ahmad nanya Adnan gimana? Nyaman tinggal di rumah baru Kalau misalnya ada apa-apa Kamu ngomong aja ke aku Soalnya sebelum kamu tinggal disitu Rumah itu sempat dihuni oleh beberapa pasangan Beberapa keluarga Tapi gak ada yang betah Dan kayak selalu ada sesuatu yang bikin mereka pindah Tapi kayaknya kamu baik-baik aja ya Kalau misalnya ada apa-apa Kamu ngomong dengan aku Adnan terdiam Dia mikir Oh oke 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 Sedikit informasi Ahmad adalah orang yang membantu Adnan Untuk membeli rumah itu Makanya Ahmad tahu tentang sejarah rumah Ahmad ngomong lagi Rumah itu dulunya punya sepasang suami istri Sekarang mereka tinggal di Pineng Awalnya sih mereka mau pindah sebentar Tapi kayaknya istri dari bapak ini udah gak mau lagi tinggal disitu Makanya kosong terus disewain ke orang lain Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa Kamu telfon aku aja deh Nanti aku bantu Adnan gak cerita apa-apa Dia pulang ke rumah Terus dia nulis surat Untuk saudara laki-lakinya Adnan cerita dari awal dia beli rumah Sampai suara aneh yang dia denger Dia pengen minta tolong saudaranya ini Kira-kira apa yang harus dia lakuin Waktu itu Jam menunjukkan sekitar jam 1 jam 2 malam Dan Adnan masih nulis Sampai akhirnya tulisan di suratnya berubah lagi Secara gak sadar Adnan menulis Lalu suamiku mengangkat aku Dan membuang aku ke dalam lubang Yang ada di dalam dinding Di gudang Yang kemudian dia tutup dengan semen Disinilah aku dikubur Dari dulu aku curiga suamiku selingkuh Dan ternyata aku benar Tapi aku tidak pernah membayangkan Dia akan melakukan hal ini kepada aku Sekarang aku tidak bisa keluar dari lubang ini Tolong bebaskan aku Aku harus bertemu dengannya Dimanapun dia berada Waktu Adnan sadar Dia langsung lempar penanya Dan dia teriap Ya Allah kenapa ini Kenapa aku tulis kalimat-kalimat ini Kali ini Adnan benar-benar ketakutan Dia gak bisa tidur Setiap dia berusaha memejamkan mata Suara ketukan ini kembali terdengar Dan kali ini ada suara Tolong aku, tolong aku Adnan gak tidur sepanjang malam Besok paginya waktu Kak Jah datang Kak Jah kaget Baru pertama kali ini dia ngeliat Adnan dalam kondisi yang luar biasa pucat Adnan bahkan gak pergi kerja Adnan pergi menemui Ahmad Temannya yang tadi yang ngebantuin beli rumah Akhirnya Adnan cerita apa yang dia alami Ahmad cuma diem Dia masuk ke dalam kamarnya Terus dia ngeluarin semacam berita Di dalam buku yang aku baca ditulis file Kayaknya sih kertas ya Kertas kelipingan Disitu ada potongan koran yang memuat berita Singapura tanggal 31 Mei Posisi sekitar menyatakan mereka masih belum bisa menemui titik terang Tentang keberadaan Madam Mariam Binti Mohamad yang dilaporkan hilang dua minggu yang lalu Istri dari pebisnis kayu yang bernama Mr. Mohamad bin Jafar Dilaporkan terakhir kali terlihat oleh salah satu penumpang kereta di Singapore Railway Station Meskipun kebenaran ini belum bisa terkonfirmasi Menurut petugas kereta api yang bekerja Kemungkinan besar Wanita yang dilihat oleh penumpang kereta Bukanlah Madam Mariam Sampai sekarang keberadaan Madam Mariam Masih belum bisa dilacak oleh polisi Siapapun yang memiliki informasi Silahkan melapor ke kantor kepolisian terdekat Untuk dilakukan investigasi Bla 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 Waktu Adnan membaca berita ini Dia diem dan dia nanya Ahmad Bapak Mohamad ini yang punya rumah ya Yang kamu bilang sekarang tinggal di Pineng Ahmad ngangguk Iya istrinya emang hilang dan gak pernah ditemuin Adnan makin bingung Dia pulang ke rumah dan dia ngeliat Makanan sudah jadi di atas meja Tapi dia gak ngerasa pengen makan sama sekali Kak Jah mulai khawatir Jadi Kak Jah bilang Kalau emang kamu terganggu dengan suara itu Yaudah aku gak pulang dulu Aku juga mau denger Suara itu ada apa enggak Karena gak mau berduaan aja di rumah Kak Jah nelfon keponakannya Jadi keponakannya yang bernama Omar Nyusul Jadilah malam itu Adnan, Kak Jah, dan Omar Duduk di dalam ruang kerja Nunggu suara tadi Mereka pengen membuktikan Ada gak suara ketukan yang didengar oleh Adnan Gak lama kemudian Suara ketukan mulai terdengar Kak Jah, Omar Kamu denger gak? Kak Jah dan Omar ngangguk Mereka yakin suaranya emang berasal dari dalam dinding Adnan gak menghayal Kak Jah langsung ngomong Kamu punya alat gak? Ayo kita hancurin aja dinding ini Kita lihat ada apa di dalamnya Adnan bingung Serius? Iya, kalau kita gak buka sekarang Kita gak bakal tahu sumbernya dari mana Dan kamu gak mau kan? Dihantui terus Jadi yaudah Mereka setuju untuk ngebongkar dinding ini Begitu mereka mulai ngebongkar Suara ketukan tadi berhenti Setelah berhasil ngeluarin satu batu bata Langsung ada angin yang keluar dari dalam dinding Terus Adnan bilang Sama-sama Kak Jah bingung Hah? Sama-sama? Kenapa sama-sama? Tadi kamu bilang Makati kan? Enggak Aku gak ada ngomong apa-apa Adnan bersumpah Dia sempat denger suara wanita bilang Terima kasih Dan dia kira itu suara Kak Jah Lagi-lagi Adnan, Kak Jah, dan Omar Terdiam Mereka lanjut buka dinding ini Dan rupanya beneran ada lubang di dalam dinding Dan setelah selesai mereka bongkar Akhirnya rahasia terjawab Di dalam dinding itu Mereka melihat Jenazah wanita yang masih menggunakan baju Rambutnya masih utuh Tapi memang sudah menjadi tulang belulang Omar langsung menelpon polisi Adnan gemeteran Tapi Kak Jah kelihatan tenang Gak kelihatan takut sama sekali Terus Kak Jah ngomong ke Adnan Nah, sekarang kita sudah tahu masalahnya Kamu udah bisa tenang kan? Mungkin ini juga peringatan Kamu jangan terlalu fokus kerja Kamu juga harus mikirin kesehatan kamu Kalau bukan aku yang bantuin kamu Ngebuka dinding ini Siapa yang mau bantuin kamu? Sekarang Kamu punya aku yang jagain Tapi kalau aku udah gak ada Siapa yang jagain kamu? Gimana kalau nanti kamu sakit? Dan di detik itulah Adnan jatuh cinta dengan Kak Jah Adnan juga baru sadar Selama ini satu-satunya orang yang Menjaga dia Merawat dia Adalah Kak Jah Bahkan di saat kejadian ini terjadi pun Kak Jah yang ada buat dia Satu bulan setelah insiden ini terjadi Adnan dan Kak Jah menikah Tiga hari kemudian Mereka ngeliat koran Adnan bilang Lihat-lihat ini Tiga hari setelah mereka menikah Ada berita di koran Pertulis Pineng Polisi sekitar Sedang menginvestigasi Kasus pembunuhan Yang membuat salah satu Pebisnis kayu terkenal Meninggal dunia Korban bernama Mohamad bin Jafar Yang ditemukan tercekik Di dalam rumahnya Polisi masih mencari Siapa pelakunya Dipercayai pelakunya adalah Wanita dengan kuku yang panjang Adnan dan Kak Jah Saling menoleh Berita yang aneh ya Iya Berita yang aneh Tapi wanita yang kita temuin Di dalam dinding juga Berita yang aneh Sayangnya Aku gak bisa menemukan Berita aslinya di internet Entah karena namanya dirubah Atau memang kasusnya Udah lama banget By the way Cerita ini aku ambil Dari buku yang berjudul A Mosque in the Jungle Classic Ghost Stories By Otman Wok Aku akan bahas Cerita-cerita lainnya Di video-video selanjutnya So jangan lupa untuk Like, subscribe, nyalahin loncengnya Share ke temen-temen kalian Dan follow Instagram kita Di Ruang Gelap Dan TikTok aku Di Amirapauza Anyadouble I'll see you guys very-very In the next video Lebih dan kurang Aku mohon maaf Thank you so much Karena berkat kalian Ruang Gelap Masih bisa lanjut Sampai sekarang Please, please, please Take care Stay safe And Stay alive Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax